Awal 2000 itu saya pindah ke Cirebon, ke Pertamina EP. Itu sebagai manajer keuangan Pertamina EP yang ada di Cirebon. Itu karir saya sebelum saya menjadi direktur keuangan di PT Usayana, anak perusahaan Pertamina. Motivation merupakan serial dari How to Empower. Motivasi atau motivation adalah hal yang perlu untuk menggerakkan apa yang sedang kita lakukan. Karena di dalam motivasi ini kita melakukan tindakan, harus ada dasar motivasinya. Dasar motivasinya apa? Kita punya misi. Misi yang ingin kita capai itu penting sekali karena kita ada energi yang harus kita gerakkan untuk menuju ke sana. Lalu visi ini harus didukung dengan komitmen. Komitmen yaitu suatu keyakinan, suatu kepercayaan diri untuk saya bisa melakukannya. Komitmen harus disertai juga dengan tindakan-tindakan yang lain, yaitu saya harus percaya diri bahwa bila ada kemauan, ada jalan, ada kemauan, ada kemauan, ada kemauan, ada kemauan, ada kemauan, ada kemauan. Kita akan melangkah di sana dengan satu kepercayaan bahwa kreativitas kita harus muncul dari motivation itu. Dari motivation itu kita harus punya kepercayaan diri. Contohnya begini, saya termotivasi untuk membuat ajaran atau penyampaian ilmu saya ini karena saya sadar diri dari self-awareness saya, saya ini seorang magister management dari Universitas Kejamada. Saya ini pensiunan direktur keuangan PT Usayana. Saya berarti punya kekuatan, saya punya bukti bahwa saya ini orang yang cukup berprestasi. Nah dari situ saya merasa bahwa perlu saya bagikan kekuatan saya, pengalaman saya untuk Anda-Anda semua agar apa yang saya lakukan motivasi ini berguna bagi Anda-Anda. Anda juga termotivasi untuk mengikuti seri-seri berikutnya untuk meng-empower brain power. Dengan meng-empower brain power, kita akan menjadi manusia yang cerdas. Cerdas dalam pikiran, cerdas dalam emosi, cerdas dalam bergaul, cerdas dalam bersosialisasi. Sehingga sangat penting motivasi ini melekat pada diri kita supaya motivasi ini bisa menjadi alat atau menjadi sarana untuk kita maju karena kita termotivasi. Itu yang bisa sampaikan. Nah untuk bagusnya, motivasi ini harus dilengkapi dengan rasa empati dan rasa sosial atau pandai bergaul yang akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Ikuti terus YouTube saya. Tentu Anda akan menikmati hasilnya. Salam SPC. Smile. Positive thinking. Continuous improvement. Terima kasih telah menonton!